Sosok siswi SMKN 1 Probolinggo yang dimaki oleh luluk Sofiatul Janah seleb TikTok asal Probolinggo. Aksi luluk membentak siswi SMKN 1 Probolinggo lantaran tak terima dianggap tak mampu membayar. Sontak video yang diunggah luluk ke akun media sosial bak jadi bomerang terhadap dirinya sendiri. Publik balik memberikan support terharap siswi SMK yang dibentak dan dimaki luluk tersebut. Melansir dari Surya.com, Selasa, 5 September 2023, pihak SMKN 1 Kota Probolinggo angkat bicara terkait siswa dibentak dan dimaki. Humas Sekolah Juni Hidaenti menyebut jika siswa tersebut anak yang baik dan berbakti ke orang tua. Hal ini diketahui lantaran siswi tersebut kerap membantu orang tua berjualan. Kalau malam, dia sering membantu ibunya berjualan nasi, terangnya. Adapun imbas dari video tersebut, siswi tersebut sempat mengalami trauma selama 2 hari. Siswinya tak berhenti menangis dan dirundung kecemasan. Dia juga terus merasa bersalah meski sudah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Sob, pusat perbelanjaan tempatnya magang. Juni mengungkapkan, karena trauma, siswi itu sampai ingin berhenti magang. Mendengar keinginan tersebut, pihak sekolah berupaya memotivasinya. Manajemen pusat perbelanjaan turut membantu siswi itu agar bisa menuntaskan program magang. Yakni, dengan menempatkannya di bagian back office. Sebelumnya, siswi itu ditugaskan sebagai pramuniaga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.